Pemirsa tinggi gelombang laut di sebagian besar wilayah Indonesia hari ini diperkirakan akan kondusif. Namun sejumlah wilayah di pesisir pantai berpotensi mengalami banjirob. Berikut laporan perkiraan cuaca BMKG pada hari ini Jumat 10 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani yang merayakan. Jumpa lagi bersama saya Maria Claudiana dalam program update perakiran cuaca Indonesia yang berlaku Jumat 10 Mei 2024. Sobat BMKG daerah konvergensi berada di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua bagian Barat, dan Papua bagian Selatan yang meningkatkan aktivitas pertumbuhan awan hujan. Selain itu, gelombang Ekuatorial Rosbi juga teridentifikasi aktif di wilayah Maluku bagian Selatan dan Papua bagian Selatan yang juga dapat meningkatkan aktivitas pertumbuhan awan-awan hujan. Untuk prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia, umumnya masih bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara, diperakhirakan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 100 persen. Kita beralih ke perakhiran tinggi gelombang laut. Secara umum, perairan di wilayah Indonesia cukup kondusif dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Namun perlu diwaspadai potensi banjir rop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Timur, pesisir Kalimantan Timur, pesisir Sulawesi Tenggara, pesisir Maluku, dan pesisir Papua bagian Selatan. Selanjutnya kita simak perakhiran cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera untuk kota Padang secara umum diperakhirakan turun hujan dengan intensitas ringan, sementara kota Medan secara umum diperakhirakan turun hujan dengan intensitas sedang. Waspadai potensi hujan petir yang diperakhirakan terjadi di kota Banda Aceh, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang. Masih dari Pulau Sumatera, potensi hujan ringan juga diperakhirakan terjadi di kota Palembang dan Bandar Lampung. Waspadai potensi hujan petir di kota Bengkulu, kota Jambi, dan Pangkal Pinang. Selanjutnya untuk Pulau Jawa, secara umum diperakhirakan kota Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan hingga berawan, sementara kota Serang dan Bandung berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, Kota Denpasar, dan Kota Kupang, umumnya diperakhirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, sementara kota Mataram berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kita menuju Pulau Kalimantan, kota Tanjung Selor, secara umum diperakhirakan cuaca berkabut, sementara kota Samarinda dan Palangkaraya berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan petir yang diperakhirakan terjadi di kota Pontianak dan Banjarmasin. Untuk Pulau Sulawesi, kota Gorontalo, kota Palu, kota Kendari, dan Makassar diperakhirakan umumnya terjadi hujan dengan intensitas ringan, sementara kota Manado umumnya berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Waspadai potensi hujan petir di kota Mamuju. Dan kita akhiri dari wilayah Indonesia Timur, kota Ternate umumnya diperakhirakan cuaca berawan, sementara kota Manokwari, kota Jayapura, dan Ambon diperakhirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Demikian update perakhiran cuaca untuk wilayah Indonesia. Kami ingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam sekali di wilayah sobat masing-masing, sobat dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat, dan sampai jumpa.